Intro Oke saya lanjut ke Rio tadi yang keputus Ini yakin bener bahwa Gibran nanti akan mengangkat soal food estate Kita tahu ini di bawah koordinasinya Pak Prabowo sebagai Menhan Yang dianggap banyak yang menilai bahwa food estate ini gagal gak sesuai dengan apa yang direncanakan Ini yang akan diangkat nanti di debat cawopress yang kedua Ya sebenarnya kan sudah disebutkan akan ada kejutan Jadi kejutannya kita tunggu saja Tetapi hal yang paling penting di sini mbak adalah memang ada miskonsepsi yang sangat besar Tentang program lumbung pangan nasional Kenapa? Karena kita harus mengingat dunia ini balik lagi Sedang mengalami tantangan-tantangan besar Kita mulai dari tantangan perubahan iklim Kita sudah merasakan El Nino yang berkepanjangan Kita juga sudah mengalami alifungsilan pertanian menjadi lahan non-pertanian Kita juga sudah melihat konflik-konflik geopolitik Ini semua membuat ancaman terhadap ketahanan pangan baik di tingkat global dan terutama di dalam negeri Jadi sebenarnya proyek food estate ini lumbung pangan nasional bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut Nah itu nanti yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh Mas Gibran pada debat di hari Minggu besok Kira-kira bakal jadi bumerang gak sih itu membahas food estate nanti Kalau bicara tentang lingkungan ya ada beberapa isu yang dinilai ini akan menjadi senjata makan Tuhan Food estate itu dikonotasikan akan menjadi bumerang bagi nomor dua Karena dalam banyak hal kan food estate ini kan dianggap gagal terutama di bawah salah satunya di Kemenhan Yang kedua adalah soal wanwadas Wanwadas ini biasanya sebutan untuk Pak Ganjar yang dinilai cukup kontrovisial dalam konteks itu Nah tapi kan satu hal setahu saya Ganjar itu dalam beberapa kesempatannya meminta Isu wadas ini menjadi isu yang juga dipertanyakan dalam debat kandidat Oleh karena itu ini menarik untuk kita tunggu kalau kita mendengar statement dari kawan kita Jubir nomor dua ini soal food estate akan menjadi kejutan Nah ini yang sebenarnya something surprise-nya yang paling banyak ditunggu publik Apa kira-kira yang menjadi senjata rahasia Yang kemudian akan menjadi pukulan balik kepada publik yang selama ini selalu mencibir Bahwa food estate itu gagal total dan hanya tanam satu batang singkong Kan ini yang sebenarnya paling mungkin Kalau wadas mungkin ini akan digeser pada pertarungan bukan domainnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranau saat itu Tapi ini menjadi proyek strategis nasional Tapi karena satu partai, satu pemerintahan Ganjar pasang badan di situ Inilah yang kemudian menurut saya elemen or surprise-nya itu sedang ditunggu Makanya Mas Ganjar bilang silahkan aja bahas soal wadas gitu ya Itu bener gak sih? Jadi soal wadas itu sebenarnya sudah selesai Dan Pak Ganjar itu adalah martir dari proyek itu untuk Pak Jokowi Martir pasang badan buat Pak Jokowi? Pasang badan Apa kurangnya lagi pengorbanannya seorang Ganjar Pranau terhadap Jokowi? Mulai dari memenangkan 2019 sampai mencuat kasus wadas juga Kan begitu Jadi kan kalau kita tempelkan persoalan ini kepada Ganjar Saya rasa sangat tidak adil Tetapi bagi Ganjar sendiri dia siap untuk mengambil alis semua tanggung jawab itu Dan menyelesaikannya sampai selesai, sampai tuntas kan Dan tidak ada gejolak lagi kecuali muncul orang-orang yang mengompori persoalan itu kembali Dinaikkan lagi ke permukaan seolah-olah belum selesai Padahal sebenarnya kasus ini sudah selesai Jadi kira-kira Mas Ganjar nanti atau lewat Pak Mahfud di debat keempat akan membuka soal wadas ini Kalaupun dibuka tidak ada masalah Karena memang sudah selesai, mau dibuka pun tidak ada persoalan Apa yang mau digoreng lagi dengan kasus wadas Jadi kesannya menjadi mencari-cari kasusnya Pak Ganjar gitu loh Di mana kondisinya Pak Ganjar ini hampir zero kasus yang dialami beliau Dituduh soalnya KTP, tidak terbukti Sekarang kan pegangan kita adalah apakah ada satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Yang menyatakan Pak Ganjar Pranowo terlibat kasus EKTP Atau soal kasus wadas atau kasus-kasus yang lain Itu yang menjadi masalah Karena tidak ada lagi gorengan selama ini Jadi apa yang tidak pentingnya digoreng lagi Mas Ganjar ya dimartirnya Pak Jokowi loh Sekarang anaknya bertarung di 02 Saya disini jujur menjadi agak bingung Mbak Karena Pak Ganjar ini saya lihat stansnya berubah-rubah Kadang-kadang bersama dengan pemerintahan Mengaku di belakang Pak Jokowi Waktu itu, waktu masih kasus wadas harus bergabung Lalu barusan, sekarang juga barusan mengatakan bahwa ternyata Pak Ganjar mengaku sebagai martir Dikorbankan oleh Pak Jokowi Yang perlu kita pahami adalah begini Mbak Tapi sebenarnya Seluruh proyek strategis nasional Ini kan fakta ya Kalau kita berbicara PSN Jadi tanpa diakui Ini perlu kita pahami Bahwa Ganjar itu memang Saya bisa mengharap faktanya Mas Ganjar jadi martir ketika itu masih satu gerbong Proyek strategis nasional ketika dilakukan dimanapun Itu selalu bermitra dengan pemerintah daerah setempat Pembagian tugasnya adalah persis seperti mitra Kita membagi tugas mana yang menjadi porsi pusat, mana yang menjadi porsi daerah Sehingga ketika terjadi suatu masalah di daerah tertentu katakanlah Mampu, maka kita harus mempertanyakan apakah elok sebagai seorang, harusnya sebagai seorang team player Malah menyalahkan mitranya yang satu lagi Ini gara-gara kamu tidak bisa kerja, saya yang pasang badan Padahal PSN tersebut merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah Dan ditujukan untuk kemajuan Provinsi Jawa Tengah Tapi sekarang malah Pak Ganjarnya buang badan Itu yang bikin kita bingung sebenarnya Pak Ganjar buang badan Mas Rindal Sebenarnya tidak buang Loh, justru persoalannya sudah selesai Karena Pak Ganjar itu sudah bermartir untuk itu Kecuali buang badan itu adalah Dia tetap menunjuk Pak Jokowi yang bersalah Sekarang ini kan dia tidak menunjuk Pak Jokowi Dia ambil alih semua tanggung jawab itu Dia selesaikan Ini fakta loh Ini fakta Bahkan Pak Jokowi tidak terbebani untuk menyelesaikan kasus wadas Yang terbebani waktunya tenaganya adalah Hanya Ganjar Pranowo Ini fakta, silahkan kita baca di media Oke harusnya bilang makasih sama Mas Ganjar Sudah menyelesaikan ini Sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu berterima kasih Saya setuju tadi Tidak perlu berterima kasih Karena memang Ganjar ini adalah mitra pemerintah pusat Tetapi kita juga tidak boleh menafikan Atau mengabaikan apa yang dilakukan oleh Ganjar terhadap meredam persoalan itu Kita tahu Ganjar turun ke bawah berhadapan langsung dengan masyarakat Padahal pada waktu itu masyarakat itu sedang panas tinggi loh Bahkan kalau bisa bunuh orang Tetapi Ganjar datang Ya dengan segala macam caranya menyelesaikan lah tentunya Saya rasa ini yang memang harus kita klarifikasi bersama ya Mbak Saya rasa begini Tidaklah elok ketika ada seorang kepala daerah Ketika suatu PSN Ini dinisiasi oleh pusat Bekerja sama dengan daerah sukses Kepala daerah tersebut ingin mengambil kredit Tetapi begitu Ada sedikit masalah Dalam proyek tersebut Maka kepala daerahnya langsung buru-buru cuci tangan Kita perlu menyadari Mas Ganjar mau mengambil kredit dari terselesaikannya kasus Justru yang mengambil kredit daripada persoalannya adalah Jokowi Yang menikmati Jokowi dan dekat dengan Jokowi sekarang adalah siapa? Capres 02 Jadi Capres 02 itu tidak mau dibebani dengan persoalan Maunya 02 ini semua yang baik-baik saja Yang buruk-buruk tidak mau gitu loh Jadi ketika debat Capres kemarin Kandidatnya kalah debat Nangis masal Tetapi sebelumnya Saya mengakui bahwa Gibran dalam debat sebelumnya Dia unggul dalam hal perdebatan Lalu kemudian Jumawa Ini yang saya gak heran juga dengan 02 gitu loh Nah sekarang persoalan Wadas Wadas ini sudah diselesaikan oleh Pak Ganjar Lalu Pak Ganjar juga tidak Memang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai martirnya Jokowi Kami yang menerjemahkan itu bahwa dia harus cut persoalan ini selesai di Jawa Tengah Jangan sampai ke nasional Karena panas Wadas itu Sampai warga-warga itu menyiksa dirinya sendiri Ya mungkin sedikit Mbak Ini sebenarnya kita melihat potret bagaimana Sebuah proyek strategis nasional Yang kemudian masih questionable kebermanfaatannya dan keberpihakannya Kemudian diadministrasi Maka yang timbul adalah pertanyaan Dan justru kita saksikan berujung konflik antara pemimpin pusat ataupun juga daerah Itu yang kita saksikan bersama Makanya itulah kenapa dari Pak Anies dan juga Gus Muhyamin selalu mendorong Bahwa sebuah pemilihan umum presiden harus clear menyampaikan ide dan gagasannya Dari awal Pak Anies sudah menyampaikan ide soal pangan misalnya gitu ya Ide soal pengembangan pangan kita adalah dengan cara kontrak farming misalnya Itu sudah disampaikan secara terbuka secara publik Sehingga kita bisa masuk ke dalam diskursus yang lebih konstruktif lagi Ketimbang hanya rebutan kredit Bayangkan ini negara yang begitu besar Kita saksikan bersama ada seolah-olah perebutan kredit Dari pemimpin-pemimpin yang ada sekarang gitu Dan ini bukan situasi yang harus dibiarkan begitu saja Ini adalah situasi yang harus dirubah Nah pertanyaan Oke pertanyaannya selanjutnya Apakah dalam debat keempat nanti Hal-hal yang substansif seperti ini akan dimunculkan Nanti kita akan bahas ya Ustaz Jeda saat lagi dua sisi akan kembali Terima kasih